Pesan kedamaian dan kasih yang teriring dalam setiap momen peringatan Natal coba dimaknai dan diimplementasikan anak muda Maluku pada khususnya komunitas Jujaro-Mungarim-Rauke. Dengan menggelar Natal Keluarga Besar Maluku pada hari Sabtu 18 Januari bertempat di Gedung Serbaguna Gereja Peniel dengan mengusung tema Hiduplah Sebagai Sahabat Bagi Semua Orang dan subtema Kelahiran Tuhan Yesus menjadi tali pengikat persaudaraan orang saudara di Tanah Animha serta menguatkan Ikatan Salam Sarane. Kegiatan diisi dengan prosesi ibadah dipimpin pendeta Serli Anakota dan dihadiri para ketua suku dan sesepuh dari etnis Maluku diantaranya ialah Kerukunan Kei, Tanimbar, Teipa, Dobo, Hulaliu, Waaiselaka, Nusa Hulawano, Ikanusal, TNS, Lisaboli, Kaki Risa, Lealohi Samasuru, Pengurus OKP GMKI, PMKRI, dan Tama Undangan lainnya. Kami komunitas Jujaro-Mungarim Merauke merayakan hari perayaan Natal untuk keluarga besar Maluku di mana tujuannya yaitu mempererat tali persatuan persaudaraan Salam Sarane antara Maluku dan harapan kami di depannya di tahun 2020 hari Natal nanti kami akan memberikan yang terbaik terkhususnya untuk keluarga besar Maluku dan terkhususnya untuk keluarga besar Ambon Sementara itu Sekretaris Panitia Cliff Alphons yang ditemui di selang kegiatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan pada khususnya anggota KJMM yang selama kurun waktu 3 bulan melaksanakan pasar makanan guna pengumpulan dana serta apresiasi kepada Ketua DPRD Kabupaten Merauke Beni Latumahina atas dukungan pendanaan Roi Darsono Merauke TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!